Intro Halo assalamualaikum bro Jumpah kembali dengan kami berdua di radio sinjara sinjirun Dan tentunya kami berharap Anda semuanya diberikan suatu kebaikan, kesehatan, kejahatan Dan juga termasuk ya Rezeki yang terlihat Oke bro pada kesempatan ini ya Kami akan membahas ternyata dulu Tahun 2010 ya Sang Habib Rizik pernah membantah Ngoleksi majalah Playboy Ini lagunya Tabiri Kepala Suat dari Bung Roma Irama Ketua Umum ini yang namanya Ketua Umum DPP, FPI H.B. Rizik Sihab Kepada para wartawan kemarin tahun lalu ya Tahun 2010 ya Ini saya mengatakan dulu ya Pernah membantah ya Pernah ya Pernah membantah Jadinya turut mengkoleksi yang namanya majalah Playboy Playboy Tidak bener ya Sebelumnya sesaat setelah insiden penyerangan terhadap markas masa AKKBB ya Di Monas ya pada pertengahan tahun 2008 Polisi setempat itu menggedah markas FPI ya Iya Saat itu polisi menemukan majalah-majalah Playboy di markas FPI gitu ya Gitu ini majalah-majalahnya poyo Ada pemberitaan soal-soal saya itu mengkoleksi majalah Porno Itu fitnah Oh fitnah Saya tidak mengkoleksi majalah Porno Enggak nyimpen sama saya Majalah itu hanya kami kumpulkan dalam rangka barang bukti di persidangan hingga selesai Hanya dikumpulkan Alhamdulillah pemimpin redaksi majalah Playboynya akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan difonis 2 tahun Saya tidak melihat lo ngambilnya juga Ini kata Pak Habib Rizik ya Ngambilnya juga sambil merem Habib mengatakan pernyataannya kali ini sekaligus mengklarifikasi Atas pemberitaan bahwa dirinya mengkoleksi majalah Porno Oh fitnah-fitnah itu Dikatakan sejak tahun 2004 Pihaknya telah melaporkan 24 kasus Itu ya Beb ya Bener Beb gitu dong laporkan Beb Majalah Dewasa yang dikategorikan Porno ke Polda Metro Jaya Namun dirinya mengaku bingung mengapa laporan tersebut tidak ada yang ditindaklanjuti Aku juga bingung Beb Oh lah bagaimana sih Pak Polisi ya Tapi kami tidak butuh asa Oh kami akan datang lagi ke Polda Metro Jaya Jangan butuh asa Beb Kami mulai lagi dari semula Harus teruskan daripada yang namanya Betul Bu Beb Harus semangat Beb Berantas yang namanya kemaksiatan ya Ini di Kaskus ya Ngakak majalah Porno ditemukan di rumah Habib Rizik Ini Habib Rizik ini ya Majalah Porno dihadirkan Rizik Protes Ini dihadirkan dalam persidangan ya Buang sama sekali tidak menyimpenkan Gimana sih ceritanya sih Nah nanti kita lanjut ya Simpan majalah dan visi Porno Habib Rizik dibully Dibully habis ya Ini ada juga ya Penyidik kepolisian ini ceritanya kenapa ya Sampai punya ya Sampai ketahuan ya Bernama Haji Sumaryono Mengungkapkan bahwa Dalam kesaksiannya Bahwa dari rumah ketum PFPI ya Habib Rizik berhasil diserita Sejumlah VCD dan majalah Porno bro Dan menariknya dalam pengelidari itu Polisi juga menemukan Foto bugil putri Indonesia Saat mengikuti kontes Ratu Dunia Oh ada foto bugil juga ya Menurut Sumaryono Pengelidari itu selain di rumah Rizik Juga dilakukan di markas FPI VCD dan majalah Porno yang diserita ini Kemudian dia juga sebagai barang bukti Oh no Nah di persidangan pengadilan Jakarta Pusat Senin 8 September kemarin Rizik pun langsung melayangkan keberatan Dan melayangkan protes keras Atas diajukannya Majalah Playboy dan beberapa majalah porno tersebut Gitu ya Bu Ya keberatan lah Saya juga keberatan kok Kalau begitu Saya bilang habis Rizik dong Habis kurang bersih Karena namanya kemaksiatan itu harus dibongkar Sampai titik dan penghabisan dong Emangnya apaan Dan menurut Rizik Barang-barang yang disita dari rumahnya Dan markas FPI Merupakan bukti ilegal Barang-barang saya atau organisasi Yang saya pimpin Tidak disertai dengan surat izin penyitaan Pengadilan Jakarta Pusat Saya menolak barang-barang bukti itu Karena ilegal Saya tidak mau barang-barang ilegal itu Jadikan bukti dalam sidang saya Kata Rizik yang menjadi terdakwa kasus isi dan monas ya Langsung saja kan Majalah dan porno Ditemukan di rumah Habib Rizik Nah ini kata Majalah porno dihadirkan Habib Rizik Protes gitu ya Ada beberapa komentar ya Yang mengomentari daripada berita-berita tersebut ya Namanya Anjah Sokro mengatakan Gimana Kalau udah gak doyan rawon Ya jangan makan rawon Kalau gak doyan pornografi Ya jangan ngintip-ngintip pornografi Apalagi sampe ngoleksi Enggak ngoleksi Barang bukti kok ditaruh di rumah Gimana-mana yang berhak menyimpen barang bukti itu Namanya polisi bro Kalau bukan polisi berarti Habib Rizik Ya mengkoleksi ya Enggak Wong sambil kerem Ini kata Anjah Sokro Sambil gak ngeliatin Lalu bambang Pak Yudin mengatakan Orang dulu bilang sepandai-pandainya tupe melompat Akhirnya gawal juga Maka kita harus jadi tupe yang pandai Melompatnya di atas yang enak-enak Kalau jatuh pun juga tetep enak Nah kalau lompatannya adalah film dan majalah porno Wah jatuhnya pasti ada rasa malu dong Enak bro Kemudian Jonathan Victor mengatakan Masa barang bukti disimpen-simpen Harusnya barang bukti langsung dikasih ke polisi saja Bilang mau bahasa kalau mau nafik gitu Jadi orang Nggak mau nafik Mau naroh Makanya jadi orang itu jangan nggak tahu malu Seperti kata Daddy C Siapa itu Daddy C ya Belilah rautan pensil yang ada di cerminnya di belakang Sebelum Anda menjudge orang lain Berkacalah dulu di cermin tersebut Ingat Berkacalah di cermin Bukan di pantat kuali ya Hapus FPE dari Indonesia Lanjutkan PSBY Oh ini di daytime memang masih PSBY ya tahun 2008 ya Oh itu masih PSBY Itu fitnah Nggak mungkin saya koleksi majalah Playboy Oh fitnah Nggak bener Ini juga fitnah kalau saya itu bawa-bawa gambar porno Di demonstrasi itu nggak bener Ya saya bawa itu kan gambar-gambar pengajian Gambar-gambar Apa itu Ceramah-ceramah Itu bukan gambar porno ini namanya Orang buta kalau gambar itu porno Saya itu Habib loh Saya itu ulama Orang bersih loh Orang suci loh Emang itu doang yang punya hobi Koleksi gambar-gambar Saya nggak megang majalah peloboy ini Oh goblok kamu nggak bisa baca apa Ini bukan playboy Ini playgirl Tapi liveboy Oh itu sabun Sabun mandi Astaghfirullahaladzim Di rumah Habib Rezil ditemukan majalah porno Ini ada Uswatun Hasanri Fitnah fitnah itu Ada yang mengejutkan dari persidangan ketahubom FPI Habib Rezil siap dengan pengadilan Jakarta Gitu ya Iya Orang suci masa di Begitu ya Habib Rezil itu membantah memang ya Daripada apa yang namanya majalah porno di koleksi ini Beritanya tahun 2010 Ternyata Habib Rezil dulu pernah ya Pernah dituduh ya Mengoleksi majalah playboy Fitnah Tapi memang ya pernah menyimpen ya Karena menyimpen barang bukti ya Nggak apa-apalah Namanya barang bukti harus disimpen Kalau nggak disimpen nanti diambil orang gimana Ya kalau diambilnya orang tua Namanya majalah pro B kan diambil anak-anak Wong play itu bermain Anak-anak kan ya Anak-anak yang bermain-main Oke gitu bro Terima kasih ya Atas perhatiannya Dan mohon di maafkan Apabila ada kecara-cara Dan terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya